Kita melihat Indonesia prioritas mereka untuk tumpah investasi dan nanti Elon akan datang di Jakarta pada bulan akhir September atau Oktober. Dia berharap atau kita berharap nanti proses Starlink untuk kita gunakan Kementerian Kesehatan di daerah-daerah terpencil sehingga bisa di-cover rakyat kita di pedesaan dengan internet yang bagus. Itu akan mungkin ditandatangani dan juga mereka akan masuk untuk pembuatan material dari litium baterai. Itu akan ditandatangani di Jakarta nanti kalau semua proses sanonya negosiasi yang selesai pada September akhir atau Oktober awal. Di Indonesia sekarang ini merek-merek mobil terkenal, pabrik-pabrik, mobil terkenal, perusahaan-perusahaan mobil listrik semuanya berbondong-bondong melirik Indonesia dan berinvestasi di Indonesia. Saya berkunjung ke Amerika, saya ke San Francisco. Memang tujuan utamanya adalah karena ketemu dengan Pak Elon. Dan kami ketemu dengan Elon di kantornya hampir 2,5 jam ya atau lebih mungkin. Jadi saya paparkan juga mengenai ekonomi Indonesia dan sebagainya. Nah menyangkut masalah Tesla. Tesla itu sekarang kelebihan produksi. Ada 3 juta produksi mereka, tersebut itu 1,8 juta. Dan mereka sudah memutuskan, Elon nyampaikan, dia tidak mau seperti NATO GM, karena oversupply. Jadi investasi dia di Meksiko pun di hold dulu, tidak berproduksi, sampai mereka bisa memahami pasar ini. Nah kenapa itu terjadi? Karena dia melihat global ekonomi tidak baik. Dan dia ada juga ketegangan antara Amerika dengan Tiongkok ini. Masalah Taiwan itu juga sangat berbahaya. Dan itu dia tidak mau risiko. Sehingga dia dengan botnya memutuskan tidak infiltrasi kemana-mana dulu. Saya ulangi, tidak infiltrasi kemana-mana dulu. Seperti yang saya sampaikan tadi, di Meksiko pun dia menunda proses produksi di sana. Kemudian, kalaupun ada yang kita dengar di negara lain di Asia ini yang katanya buka Tesla, itu adalah agen penjualan mobil. Kita pun kalau mau agen penjualan mobil bisa saya, tapi kan itu bukan tujuan kita. Elon saya minta, saya bilang sama dia, kalau bisa kamu datang ke Indonesia, nanti tanda tangan ada dua hal. Yang pertama, status Starlink. Kalau semua proses yang kita selesaikan sedang diteliti. Yang kedua adalah, dia mau investasi di pembuatan bahan-bahan untuk litium baterai. Nah, dia sudah berbicara berkali-kali dengan timnya dan selalu saya kembali juga. Timnya sudah sepakat, tidak membuat MOU langsung pada agreement untuk mereka investasi di sini. Investasinya saya kira cukup besar juga. Nanti kita tunggu aja waktu Elon datang kemari, yang kira-kira antara September akhir atau nanti Oktober tahun ini. Nilai tambah besar ada di dalam negeri, kesempatan kerja ada di dalam negeri. Inilah yang akan menghantarkan negara kita Indonesia dari negara berkembang bisa menuju ke negara maju. Di awal tahun 2023 lalu, kabar kurang sedap datang dari pabrikan mobil listrik Amerika, Tesla. Tesla dirumorkan bisa mengalami kebangkrutan karena mobil mereka tidak laku di pasaran. Beberapa waktu lalu, Tesla juga memutuskan untuk menciptakan peran harga dengan memberi diskon besar-besaran untuk unit mobil listrik mereka. Tindakan ini cukup mengguncang industri mobil listrik selama beberapa bulan terakhir. Namun, meskipun baru-baru ini banting harga lagi, mobil mereka tetap tidak laris. Karena itu Tesla menunda investasinya di negara manapun. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan, yang baru saja melakukan pertemuan dengan bos Tesla, Yanni Elon Musk di San Francisco, Amerika Serikat. Menurut Luhut, setidaknya terdapat dua hal yang melantar belakangnya raksasa otomotif dunia tersebut, akhirnya menunda investasi. Di antaranya, Yanni overproduksi dan kondisi ekonomi global yang kurang baik saat ini. Luhut juga menjamin kalau kerjasama Tesla dengan negara Asia lain, tidak lain hanyalah sebagai agen penjualan mobil saja. Dia menyebut tujuan utama Indonesia mengait investasi Tesla bukan untuk jadi agen penjualan mobil. Akan tetapi untuk membuat pabrik kendaraan listrik di Indonesia. Dalam pertemuan itu, Elon Musk juga memberi iming-iming agar melakukan investasi di sektor pada bahan baku pembuatan baterai litium dan kerjasama untuk membangun jaringan internet murah di timur Indonesia. Untuk memastikan investasinya itu, Musk akan datang ke Indonesia pada September atau Oktober mendatang. Tapi sayang sekali Tesla, sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan yang investasi di Indonesia terkait bisnis di bidang mobil listrik. Selain Hyundai dan Guling yang sudah produksi lebih dulu, produsen otomotif asal China yang sukses di negaranya, yakni Neta resmi merancamkan bendera di industri otomotif tanah air melalui ajang Gai Gindu Indonesia International Auto Show atau GIAS 2023 dengan membawa tiga kendaraan andalan mereka. PT Neta Auto Indonesia secara resmi mengumumkan kerjasama dengan PT Handal Indonesia Motor atau HIM sebagai mitra lokalnya. Kerjasama ini sudah dituangkan dalam Memorandum of Understanding atau MOU yang ditandatangani keduanya pada 26 Juli 2023. Neta sendiri telah meluncurkan setidaknya lima model mobil dan berhasil mencatatkan penjualan 150 ribu unit tahun 2022. Ini membawa Neta sebagai startup otomotif nomor satu dan nomor sembilan pemain kendaraan listrik di Tiongkok. Neta memulai ekspansi global tahun 2022 dan terus berkembang menjadi merek kendaraan listrik yang paling menjanjikan di Tiongkok dengan pertumbuhan sebesar 362%. Hingga saat ini, Neta sudah berhasil menjual 320 ribu unit lebih mobil listrik. Brand yang kedua yang bakal memproduksi produknya di Indonesia di tahun 2024, yakni Mazda. Meski PT Eurocars Motor Indonesia atau AMI sebagai distributor Mazda di tanah air, hingga saat ini secara resmi belum memiliki line-up kendaraan listrik di Indonesia, namun Managing Director PT AMI Eurocars Motor Indonesia sebagai distributor Mazda di tanah air mengatakan, sesuai dengan pembicaraan dengan prinsipal, yaitu Mazda Motor Corporation, juga pihaknya sudah siap untuk membangun pabrik di Indonesia dalam waktu dekat. Bahkan sudah melakukan survei lokasi, sejatinya pabrik Mazda di Indonesia ini ditujukan untuk memproduksi kendaraan konvensional. Namun seiring berjalannya waktu dan mulai berkembangnya kendaraan-kendaraan listrik di pasar nasional, membuat jenama negeri Mbak Pahari Terbit ini juga memiliki rencana untuk membuat kendaraan ramah lingkungan tersebut secara lokal. Indonesia mulai dipercaya oleh industri kendaraan listrik dunia, karena selain memiliki bahan baku yang melimpah, juga didukung oleh insentif yang dapat membantu pengembangan infrastruktur dan penetrasi. Oleh karena itu, kalau tidak memilih Indonesia untuk investasi, bukan Indonesia yang akan rugi. Nah, soal Tesla dan Elon Musk, kita tunggu dan lihat saja ke depannya. Jika masih menganggap Indonesia bisa diberi harapan palsu, kita katakan goodbye Tesla saja. Kesuksesan kereta cepat Jakarta-Bandung menggait 1 juta penumpang hanya dalam kurun waktu 2 bulan. Rupanya akan diteruskan hingga ke Surabaya. Jika proyek perpanjangan kereta cepat WUSH Indonesia terrealisasi, waktu tempuh Jakarta-Surabaya disebut akan terpengkas hingga hanya menjadi sekitar 2 jam. Menteri Perhubungan Budi Karyasmani menjelaskan, perpanjangan trase atau jalur kereta cepat ke Surabaya akan membuat total jarak tempuh moda transportasi ini menjadi sekitar 900 km. Saat ini, total lintasan kereta cepat WUSH dari Jakarta ke Bandung adalah sekitar 142 km. Perpanjangan trase atau jalur kereta cepat ke Surabaya akan membuat moda transportasi ini semakin ekonomis dari sisi biaya. Selain itu, kereta cepat juga nantinya akan menjadi opsi moda transportasi baru selain pesawat untuk masyarakat yang hendak menuju Surabaya. Perpanjangan kereta cepat ini akan menggunakan skema pembiayaan kreatif atau kreatif financing. Budi Karya menuturkan, skema ini terus didorong oleh Kemenhuk untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur transportasi seiring dengan keterbatasan APBN. Pemerintah disebut akan melakukan desain engineering bersama investor pemrakarsa tersebut. Kemudian, pemerintah akan membuka tender untuk menentukan pemenang kontrak pembangunan perpanjangan kereta cepat ini. Meski banyak disorot sejak pencanangannya dan dinilai hanya merugikan negara, namun kehadiran kereta cepat Jakarta-Surabaya diakini dapat membantu pergerakan ekonomi masyarakat bergaca dari kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah memberi bukti kepuasan masyarakat. Keberadaan kereta cepat Indonesia rupanya juga menghebohkan sejumlah negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Sebut saja Malaysia, Singapura, Thailand, hingga Vietnam. Hal ini karena Indonesia berhasil menyandang peredikat negara pertama di Asia Tenggara yang berhasil mengoperasikan kereta cepat. Moda transportasi yang menghubungkan Jakarta-Bandung ini mampu melesah dengan kecepatan sampai 350 km per jam. Benda nasib dengan kereta cepat Jakarta-Bandung-Wish, proyek kereta cepat atau High Speed Rail atau HSR milik pemerintah Malaysia dan Singapura malah berakhir bangkrak. Padahal kedua negara itu sempat sepakat untuk menghubungkan Kuala Lumpur dengan jurong Singapura. Karena itulah kereta cepat-Wish milik Indonesia menjadi populer dan banyak ditanyakan oleh masyarakat luar negeri dari Malaysia hingga Singapura dan Thailand. Terima kasih telah menonton!